Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya, Ticca Dharma nah hari ini kita akan membahas suatu permasalahan perihal roti siapa yang tahu bagaimana cara roti itu bisa mengembang untuk lebih jelasnya, silahkan tonton video berikut ini Shikidon nah di bulan bumi barat sana kita mengenal makanan pokok disana adalah roti sedangkan kita di wilayah timur kita cenderung menggunakan nasi kita juga mengkonsumsi roti cuma itu menjadi pilihan kedua setelah nasi itu tidak nah permasalahan yang sering timbul adalah rumah tangga ataupun masyarakat yang ingin membuat roti cenderung sulit untuk membuat roti itu kembang dengan bagus kadang ada yang mengganti tepungnya memilih tepung yang bagus dan lain sebagainya padahal sebenarnya masalahnya bukan disana tapi terkenal dengan pemilihan ragi ragi yang tepat untuk roti akan membuat efek besar untuk bagaimana kembangnya roti nah bicara perihal ragi ragi merupakan makhluk hidup jadi bukan sekedar kayak tepung dan lain sebagainya tapi makhluk hidup ragi itu merupakan makhluk hidup mikroorganisme yang berukuran kecil dimana dia terkelompok kepada jenis jamur nah ragi ini bermacam-macam misalnya kita gunakan untuk membuat roti berarti kita gunakan ragi roti nanti juga ada kita membuat tape itu juga kita gunakan ragi tape dan juga kita membuat tempe kita juga gunakan ragi tempe ada juga yogar, oncong, dan lain sebagainya kita juga gunakan ragi nah itu yang harus diperhatikan perbedaan-perbedaan ragi tadi dia juga berbeda fungsinya misalnya ragi roti ragi roti terkandung di dalamnya jamur sakaromisai skaravise nah jamur inilah yang membuat yang berfungsi nantinya cenderung membuat roti mengembang dengan baik nah bagaimana caranya nah dalam proses ragi tadi mengembangkan roti kita kenal dengan istilah fermentasi nah bagaimana caranya nah istilah fermentasi kita kenal dalam respirasi atau proses menghasilkan energi dimana dia tanpa menggunakan oksigen nah dalam proses ini si ragi tadi menghasilkan energi atau memecah gula yaitu karbohidrat dan juga gula yang ada pada gandum nah dirubahlah menjadi yang lebih sederhana kalau pada ragi roti dia merubahnya menjadi alkohol dan juga karbon dioksida nah karbon dioksida inilah yang dimanfaatkan dalam ragi roti untuk membuat roti mengembang seperti itu jadi sebenarnya ragi roti yang tepatlah yang membuat roti itu mengembang dengan baik bisa nah tadi kita sudah mengetahui bahwasannya dalam pembuatan roti kita kenal dengan proses fermentasi yakni merubah molekul karbohidrat menjadi alkohol maupun karbon dioksida nah itu prinsipnya kan nah sebenarnya fermentasi ini merupakan prinsip dasar yang digunakan dalam materi yang lebih besar yang kita kenal dengan bioteknologi sebenarnya dari awal kita sudah membahasnya yakni definisi bioteknologi secara sederhana adalah kita memanfaatkan mikroorganisme yang digunakan untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh manusia contohnya disini tadi kita mencontohkan roti jadi dengan kita memanfaatkan mikroorganisme sakar umis es kare visi dengan kemampuannya kita menghasilkan roti nah itu semua pengumpukannya dikelompokkan menjadi bioteknologi secara konvensional jadi prinsip fermentasi ini tergolong bioteknologi konvensional sedangkan yang keduanya yang di sisi lainnya itu bioteknologi modern dimana tidak lagi menggunakan prinsip fermentasi tapi kita menggunakan prinsip rekayasa genetika kita merekayasa genetik dari makroorganisme atau makrohidup misalnya kita merekayasa DNA atau RNA untuk menghasilkan makrohidup baru atau menyembuhkan suatu penyakit nah itulah prinsip dasar dari bioteknologi nah sudah paham kan bagaimana sebenarnya permasalahan dalam kita membuat roti dan juga bahwasannya pembuatan roti yang kita dikelompokkan dengan proses fermentasi ini tergolong kepada prinsip dasar bioteknologi teacher harap anda semua paham dengan motif yang teacher sampaikan jika tidak mengerti silahkan komen di bawah sampai kita ketemu pada prinsip selanjutnya ya ininya perihal bioteknologi modern see you selamat menikmati